Kau kan selalu ada Di setiap hembusan nafasku ini Akanku jaga, akanku bawa sampai mati Kau kan selalu ada Hingga jantungku tidak berdetak lagi Akanku jaga, akanku bawa sampai mati Jadi kan aku lahirnya di Jakarta tuh Habis lahir di Jakarta, mama aku kan kerjanya di Lampung Dia buka usahakan di Metro, di Kota Metro Jadi, Pak Metro aku kan di Kota, Kota Metro tuh lebih ke desanya lagi Nah, jadi waktu PK sama kelas 2 SD, aku di Metro Aku di Metro, aku sekolah di Sanferius Metro Terus, malah aku mengembangin usahanya Dia kan Bukal Petik Nah, dia untuk kelas, jadi pas aku kelas 3 SD Kita pindah ke Lampung Jadi, untuk kelas 3 SD, aku sekolahnya di SD Sanferius Nah, itu aku sampai kelas 6 atau berlulus Terus, SMP-nya aku pindah lagi sekolahnya Ke Sanferius Tetap Sanferius, tapi di Pohongan Jadi, daerah lain Aku masih kota-kota itu Dari SMP aku di situ SMA sampai lulus aku di situ Jadikan hidupku berwarna Jadi, ya waktu SD aku sekitar banget Waktu kelas 1 SD, sampai-sampai guru aku itu Guru aku langsung lompat ke kelas 2 Jadi, aku baru masuk, baru, ya baru semester pertama gitu Terus, aku ditawarin Kolem itu, aku ditawarin anak bapak ini Terlalu lancar gitu di kelas 1 Gimana kalau dipindah aja langsung di lompat kelas 2 Terus, orang-orang aku kaget Masa begitu sih Bu, gitu kan Tapi akhirnya mereka kakak, aku ini Aku lompat, karena aku juga masuknya pun Aku mudah, apa, lebih mudah ya Aku kan SD SD, dan 6 Jadi, kan ya aku masih Sekarang sih masih di Lampung Masih SMA, aku kuliah sih Aku lebih cepat 1 tahun gitu Jadi, waktu itu, besok udah lompat dulu Ya, jadi waktu Aku kelas 1, aku ranking 3 Kelas 2, aku naik lagi ranking 2 Kelas 3, aku ranking 1 Terus, mulai kelas 4, sekali lagi turun lagi Kelas 4, aku ranking 2 Kelas 5, aku tindak ke kelas 9 pelan Itu agak susah bersaingnya Jadi, aku tuh gak 10 besar Cuman kayak 15 besar, 15 besar Terus, lalu pas SMP lagi, aku naik lagi Aku naik lagi, aku ranking 10 besar Paralel dari, itu pas SMP masuk gua sih Aku ranking paralel, ranking 10 Jadi, dari kelasnya Dari, berapa ya? Dari, kurang lebih seratus Seratus, seratus kolom murid Wah, seratus kolom murid Atau seratus kolom murid Masuk paralel Terus, pas SMA Mulai kena nulis, mulai kenal seni-seni Lebih dalam lagi dari dulu Aku lebih fokus ke hobi aku Jadi, aku tetap ranking ya Aku tetap berbesar di kelas Itu pas SMA kelas 1 sih Kayak gitu, mulai kelas 2 Pasti juga aku mulai gak terlalu pusingin pendidikan Di sekolah gitu Nanti aku naik kelas Dan aku udah dibawa-bawa uang Jadi, waktu aku masuk SMA Itu tahun 2020, aku masuk SMA Aku emang suka baca novel dari SMP Kayak dari kelas 1 aku suka baca Terus sampai akhirnya Waktu itu aku lagi di kelas Aku lagi bosen Aku ingin Tiba-tiba aku kekirakan aja Aku suka Eh, aku mau tulis deh Itu kan Aku tulis Jadi, akhirnya aku mulai tulis dari SMA Aku Ya, awalnya cuma disesok dari SMA SMA lagi kemudian waktu itu Aku ngejadi Jadi, dan Aku coba Terbitin ke Gramedia Tapi kaganya ditolak Kegas media juga ditolak Akhirnya ya Aku ragis lagi Alur lagu saya lagi Dan akhirnya Jadi, jadi hal itu Dan ternyata Gramedia mau menerbitin Nah, mulai dari situ Aku mulai serius sama-sama Aku hati Yang tulus lalu Aku kan Aku kan Terutama di wala-wala Jadi, aku tinggung Tengah bisa-bisa Aku tinggi itu Kumpulan 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 Gimana Kumpulan 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 Kayak Kumpulan Kumpulan Itu Itu Lagi Lagi Kumpulan Sampai Udah Ya udah sabar Terus Kamu sama aku beda Aku mesti تubah Jadi cara mulut, cara jalan, nampil apistik, terus gaya aku kan kalau aku dulu suka bertanggung-turut, gini-gini gitu kan. Itu harus dilang, itu kan gak lupa-lupa, harus dilangganya kayak gitu. Terus aku suka apa ya, suka gigit-gigit-gigit, terus suka gigit-gigit gitu kan. Setelahnya harus dilangkan yang seperti itu, jadi cukup lama juga lah belajar. Tapi, terus kita mau shooting shooting-nya, dan karena otomatisnya bisa berubah pikiran-kiranya atau gak mau, udah mau shooting di tengah, gini-gini ya. Yang pastinya sih, sebenarnya, semua orang juga senang. Apalagi, seri yang lagi hits gitu kan, ya, cara melaksukan itu mendongkrat filmnya juga. Hati, hidup mati bersama, kau kan selamat. Nah, ini ada di jajah hati nih, tapi kalau di jajah hati, ada yang nanya kan, yang mana, kamu suka sih sama musik klasik gitu. Nah, jawabannya kalau di nuka kan, karena musik klasik itu bisa magis, tapi selalu sulit, tapi selalu ingin dipelajarin lagi gitu kan. Jadi, karena musik kata-kataan, yaudah yang akhirnya, aku tetap memotong gitu. Nah, jadi artinya musik kata-kataan. Aku ada di setiap kembusan. Dengan care, what? Out of everything. Just do you, gitu. Sudah, aku senang banget. Jadi, ya, aku gak bener-bener ini. Karena, sebelum aku jadi sebagai seorang umur, aku udah mengalami banget yang pahit-pahit. Aku kayak gitu, kayak, ya, istilahnya aku kayak gak dianggap, aku diremehin, aku pasti gak bisa gitu kan. Orang-orang, apa, tapi justru kayak pendidikan gitu. Justru yang seperti itu adalah orang-orang di depan aku gitu kan. Sebenernya bisa membantu support. Semua tuh kayak dikain aku. Ya, tapi aku tahu, ya, maksudnya manusia itu emang harus cuman beri anak bahan dan diri sendiri gitu. Jadi, ya, itu itu apologi. Terpuluh orangnya, 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 orangnya. Yang pun ini, terpuluh, mengapa ini? Aku harus balas, ya, balas tentang kecepat musuh. Tentu, ya, bukan kecepatan kecepatan. Tentu, ya, bukan kecepatan. Jadi, supaya, ya, kasihlah musuhmu dan kecepatan 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 kecepatan. Jadi, ya, itu lah aku, cara terbaik untuk balas orang-orang yang masuk kecepatan itu adalah dengan, ya, dengan menjadi sukses daripada mereka. Nah, makanya aku memberikan dengan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.